Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah pedagang sembako dan pakaian di Pasar Blok Air Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mengeluhkan menurunnya jumlah pembeli akibat banyaknya pedagang yang menggelar dagangannya di sepanjang pinggir Jalan Mawar Kuala Kapuas. Aktivitas perdagangan di Pasar Blok Air yang merupakan Pasar Induk Jalan Anggreh Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas tampak sepi tidak lagi seramai dulu. Pembeli yang datang ke pasar kini memilih untuk berbelanja di Pasar Dadakan yang berada di pinggiran sepanjang Jalan Mawar sehingga pembeli di Blok Air pun menurun hingga 60%. Menurut Mamania, salah seorang pedagang yang berada di Pasar Blok Air kondisi seperti ini berlangsung sejak dua tahun terakhir ini. Sejak para pedagang banyak yang menggelar dagangan di pinggiran Jalan Mawar. Sejak saat itu pula, para pelanggan khususnya pembeli mulai beralih lantaran lebih dekat. Tidak perlu memarkirkan kendaraan saat melakukan transaksi dan lebih mudah diakses. Mamania menambahkan, apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus dan tidak ada pembenahan, maka Pasar Blok Air yang mendagangkan sembako, ikan, daging, pakaian, dan serta yang lainnya akan terus mengalami penurunan pembeli dan pedagang akan gulung tikar. Jadi kondisi ini sudah berapa lama? Sudah ada setahun, dua tahun. Dua tahunan Pak, kayaknya ini. Dua tahunan loh. Lama yang habis kebakaran kalau Pasar di luar sana, jadi nah? Jadi penyebabnya sepi Pasar di sini ini mungkin karena ada di pedagang di luar. Di luar, di luar situ. Para pedagang berharap pemerintah Kabupaten Kapuas melalui dinas terkait untuk melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar Blok Air atau di pinggiran Jalan Mawar, sehingga Pasar Blok Air diharapkan dapat ramai kembali seperti dulu. Dari Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, INews melaporkan.